ECF, Extention Course Filsafat, Expanding Mind ECF merupakan kegiatan non-profit yang mengejawantahkan salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Program ECF ini dilandasi oleh kebutuhan sebagian masyarakat yang ingin mencicipi studi filsafat tetapi karena keterbatasan waktu mereka tidak bisa mengikutinya secara formal. Selain itu, adanya kebutuhan juga akan pendekatan yang lebih mendasar dan kritis untuk menelah fenomena kultural dan kemanusiaan kontemporer yang bukan hanya dalam konteks Indonesia saja, tetapi konteks peradaban yang lebih luas. Oleh sebab itu, program ini didesain dengan memakai kerangka berpikir filosofis tetapi tetap terbuka terhadap pendekatan multidisipliner juga. Kali ini, Yohannes Selamet Purwadi dari Fakultas Filsafat Unpar mempresentasikan ECF yang bertema Machine of Resurrection, Post-Death and Its Alternatives Tema ini muncul dengan latar belakang fenomena bahwa kebangkitan merupakan sebuah keyakinan serentak spekulasi besar umat manusia sepanjang sejarahnya. Kematian menciptakan sebuah pertanyaan besar pula dan menantang manusia untuk mencari jawabannya. Masyarakat melihat wacana kebangkitan terbatas pada sebuah spekulasi atau keyakinan religius. Namun lebih daripada itu, kebangkitan bisa bersifat mitis, teologis, filosofis, saintifik ataupun non-saintifik. Argumentasinya bisa teistik, bisa pula ateistik. Melalui tema ini ECF mencoba mengajak peserta berefleksi tentang perkembangan gagasan dan ikhtiar manusia dan peradabannya dalam mengatasi keterbatasan kodratinya yang paling radikal, yaitu kematian. Kursus ECF kali ini mengajak peserta untuk bersama-sama memperoleh pemahaman mendalam seputar elaborasi wacana kebangkitan dalam perspektif-perspektif interdisipliner dan visi-visi alternatif. Kegiatan kursus filsafat yang biasanya dilakukan dalam kelas melalui tatap muka, saat ini ECF dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom. Tema besar tersebut dibagi menjadi 12 kali pertemuan, setiap Jumat dari bulan September sampai dengan Desember tahun 2021. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah menggunakan metode dialog, di mana target grup yang terlibat dalam kegiatan ini mendapatkan input dari berbagai narasumber yang ahli di bidangnya. Melalui metode ini, peserta diharapkan mampu menggali lebih dalam pengetahuan dan pengalaman yang mereka sendiri miliki. Dari diskusi antara peserta dan narasumber, diharap peserta mendapat input dan insight baru. Diskusi dipandu oleh moderator yang mengelola lalu lintas pembicaraan. Pada akhir, setiap pertemuan moderator menyampaikan beberapa poin sebagai highlight dari pertemuan tersebut. Melalui isu kebangkitan itu, apa namanya, sesudah kehidupan ini, apa sih kemungkinannya tuh gitu kan ya. Karena bukan hanya urusan agama akhirnya, bukan hanya urusan filsafat akhirnya. Di dalam keadaan disorientasi atau keadaan kok ini chaos ya, ini tidak jelas apa lah ya. Mesin itu perlu datang gitu ya untuk membantu. Atau tidak mesti happy ending begitu. Mengapa harus happy ending ya? Karena mesin teknologi itu memang membuatnya manusia menjadi seperti Tuhan. Apa yang dikatakan Aristeles gitu berhubungan Deus Ex Machina, begitu ya. Semua manusia serta keseluruhan isi bumi ini akan tersedot pada satu pusaran. Seperti black hole itu gitu ya. Michio Kaku mengatakan manusia itu punya tendensi dasar ya, terobsesi dengan immortalitas. Ingin abadi, ingin kekal. Kepuasan untuk mengetahui itu bukan di dunia ini, tetapi di akhirat. Ketika sudah mati. Kata Plato, makanya kamu mati dulu supaya kamu tahu sebenarnya kebenaran yang paling benar gitu ya. Peluang yang tidak kita ketahui itu masih banyak banget gitu loh. Jadi diri kita itu apakah hanya otot, tulang, darah, daging gitu. Bahwa saya berdoa tiap hari, pokoknya hidup saling, hidup baik itu supaya mati sudah siap gitu. Oke, terima kasih juga Pak Ender atas pertanyaannya. Terima kasih Rung Fabi atas segala jawaban dari diskusi-diskusi kita yang panjang ini dan menarik gitu ya. Jadi kematian nanti didefinisikan bukan lagi kehilangan. Tapi hanya kehilangan informasi sebetulnya. Kehilangan data. Hidup Anda, hidup kita semua absurd, meaningless, konyol, tanpa makna. Kalau moralitas itu tidak dijamin oleh imortalitas atau keabadian. Para mistik percaya imortalitas jiwa, tapi tidak pakai tubuh. Jika manusia memang secara hukum alam akan mati, maka dengan berani berpikir sendiri dan menentukan kehidupannya, maka manusia dimungkinkan untuk memikirkan. Sebenarnya kan kalau dalam konteks Islam, apa yang ada di alam materi ini, dunia ini sebenarnya kan gambaran juga dari alam akhirat ya, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Persis apa kata Prof. Sumarjo tadi bahwa mengandut pandangan dualistik gitu ya. Bumi, akhirat, udah gitu aja. Sementara kosmologi Hindu barangkali juga dan kosmologi nenek moyang kita itu, alam semesta ini berlapis-lapis gitu. Kemudian amoksa sendiri berubah artinya menjadi semacam keabadian di alam-alam yang berbeda, tapi masih di dunia ini sendiri. Kematian, apa sih mati itu? Mengapa kita mesti mati? Dan kalau kita mati, kita bagaimana? Alam Maha Kuasa kenapa sih dibiarkan? Orang-orang itu membunuh dan dibunuh gitu ya. Jawaban untuk melawan kematian mungkin perlu semakin banyak dengan pendekatan interdisiplin, intersection. Isu ketidakmatian atau hidup kedua itu bagaimana teknisnya ya? Prosedurnya itu sebenarnya bagaimana sih? Karena ada prosedurnya, saudara-saudara. Hidup yang bermakna itu dialami sebagai sebuah event dan karena itu tidak butuh durasi tambahan. Dan saya sangat yakin kalau seandainya ternyata benar gitu ya, bahwa ketakmatian itu real. Saya kira orang yang paling gembira paling pertama adalah kita goras. Perubahan pemahaman dan wawasan peserta sesudah ECF ini antara lain. 1. Peserta memiliki gambaran lebih up to date, mendalam dan kaya tentang wacana kebangkitan dari perspektif interdisipliner, pemikiran filosofis, religius, visi alternatif, dan saintifik. 2. Peserta memperoleh gambaran baru tentang argumen-argumen yang rasional tentang keabadian, khususnya dari perspektif filsafat. 3. Peserta memiliki gambaran tentang kontribusi visi alternatif maupun visi saintifik dalam mengatasi fenomena kematian, keterbatasan dan bagaimana signifikasi sains dalam membangun wacana kebangkitan melalui temuan-temuan mutakhir yang mengubah pandangan baik tentang kematian maupun keabadian. Inilah satu fragment dari rangkaian kegiatan ECF yang telah berlangsung pada setiap semester di Fakultas Filsafat Unpar. Terima kasih telah menonton!